assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan paket kita langsung unboxing aja kita buka dulu ini adalah sebuah repeater ya menarik Xiaomi ini dia bentuk kardusnya seperti ini saja terdapat tulisan nih pojok kiri atas ini dia terdapat beberapa bahasa ya masih tersegel ya kita buka dulu kita akan lihat ada apa aja isinya di dalam kotak pembelian pertama buku apa ini buku petunjuk yang jelas ya yang kedua masih dapat buku juga petunjuk penggunaan dan ini adalah repeater Xiaomi ya disini sudah menggunakan colokan global ya colokan Indonesia karena saya misalnya yang versi global jadi colokannya otomatis seperti ini kalau kita tidak bisa memilih antara global yang bukan maka dia akan yang GP dan itu akan susah dan harus membutuhkan alat tambahan lagi untuk coloknya ya ini dia terdapat dua antena di depan tulisan ada Mi dan ada lampu indikator lampu ya indikator lampu itu apabila dia kuning maka dia belum terkonek ketika dia sudah konek maka dia akan jadi warnanya bahannya plastik ya dan ini adalah tombol reset kita bisa meresetnya menggunakan jarum sekarang waktunya kita install aplikasinya ya kita hubungkan repeater ini menuju sumber utama internet pertama kita download dulu aplikasi Mi home nah kebetulan saya sudah install ya jadi tinggal buka saja bagi teman-teman yang belum install silahkan install kita klik plus di pojok kanan atas dia akan deteksi adanya repeater ya tinggal kita klik lalu kita masukkan password wifi kita ya lalu kita lanjutkan maka dia akan install programnya ke dalam repeater ya kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar itu sudah warna biru ya berarti kita sudah connect antara repeater dan sumber internet lalu kita pilih namanya ya terserah disini bebas mau dikasih nama apa mau kita buat sendiri juga boleh contoh aja ya selanjutnya ini kita beri nama perangkatnya perangkat repeaternya ya jika sudah selesai penginsel semua maka kita letakkan repeater ini di area dimana ada sinyal pelemahan WP ya dengan meletakkan ini maka sinyal WP akan kuat kembali antara repeater dan router itu sinyalnya itu maksimal itu dua bar ya jangan kurang dari dua bar ya bisa lost kalau terlalu kecil ya sudah terkonek ya disini saya menggunakan pengaturan default ya yang artinya nama Wifi tetap sama plus ada di belakangnya ada plusnya itu menandakan kalau itu repeater kita sambungkan sudah tersambung kita tes ya karena ini jarak repeater dan router sangat tekat jadi nggak apa-apa kita tes aja setelah saya install semua ini mungkin saya akan meletakkan ini berada di luar rumah ya karena di area depan itu sangat lemah sekali Yap tinggi ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati